Pemirsa keluarga pasien COVID-19 di Sika Nusa Tenggara Timur memaksa memegang peti jenazah saat akan dibawa dari rumah sakit. Namun upaya tersebut digagalkan karena diadang oleh petugas medis. Tangis histeris keluarga pasien tak terbendung saat jenazah akan dibawa dari rumah sakit di Sihil Resmaumere. Keluarga pasien memaksa bisa memegang peti jenazah untuk terakhir kalinya sebelum dimakamkan. Namun usaha keluarga ini sia-sia karena diadang petugas medis. Keluarga momer ini sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 3 Februari lalu. Setelah diisolasi, kondisi pasien menurun dan meninggal dunia Jumat pagi. Pemirsa TCF dan hasilnya TCF-nya positif. Tapi sejak masuk ke TCF di ISO itu memang kondisinya sudah menurun. Dalam kondisi kesadaran yang menurun. Pasien meninggal hari apa? Meninggal tadi paginya, jam 8 pagi tadi. Pasien dengan inisial BB ini kemudian dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Mau Mere. Dari Sikan, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, AY News melaporkan. Dari Sikan, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, AY News melaporkan. Dari Sikan, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, AY News melaporkan.